Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anakku semua Salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah Alhamdulillah Kita pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali Di salah satu program Skalpes TV Apa itu? Yaitu adalah DILAN Atau biasa kita sebut dengan Digital Learning Oke Kali ini kembali dengan saya Bayu Diat Maja Sarjana Keperawatan Atau biasa anak-anak memandu saya Pak Bayu Kali ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar salah satu mata pelajaran Jurusan asisten keperawatan Yaitu kebutuhan dasar manusia Atau biasa kita singkat dengan KDM Dan belajar apa kita di KDM kali ini? Kali ini kita akan belajar sebuah materi Yang biasanya saya sampaikan untuk anak-anak kelas 11 Yaitu adalah materi Pemeriksaan kesadaran pasien Dengan menggunakan skala GCS Atau tingkat ukur GCS Bagaimana kita mengetahui Tingkat derajat kesadaran pasien Dan apa itu GCS? Tentunya silakan kalian semua Dimanapun kalian berada Di rumah Simak penjelasan materi di video berikut ini Tetapi sebelum itu Seperti biasa Sebelum kita memulai pembelajaran Alangkah baiknya kita berdoa dulu Bersama-sama Dari sini saya pimpin Dengan kalian sana di rumah Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa di persilakan Berdoa di persilakan Pemeriksaan kesadaran KDM Dengan materi yaitu Pemeriksaan kesadaran pasien Kita memeriksa kesadaran pasien Dengan menggunakan skala GCS Apa itu GCS? GCS adalah kepanjangan dari Let's go Koma scale Oke Silakan kalian simak Penjelasan materi berikut ini Pemeriksaan kesadaran pasien Sebelum itu Saya sampaikan dulu Kompetensi dasar Dan tujuan pembelajaran Pada kesempatan kali ini Kita belajar tentang Kompetensi Menganalisis Pemeriksaan tingkat Kesadaran pasien Jadi kita mencoba Menganalisis Menelaah Membongkar Bagaimana kita Memeriksa tingkat Kesadaran pasien Karena yang perlu Kalian ketahui Bahwa setiap orang Itu punya Tingkat Kesadaran pasien Yang berbeda-beda Tujuan pembelajaran Kali ini Adalah bahwasannya Dengan metode Yang kita lakukan sekarang Kalian Yaitu peserta didik Diharapkan Bisa mengetahui Tingkat Kesadaran klien Atau kesadaran pasien Dengan melakukan Pemeriksaan Tingkat Kesadaran pasien Secara langsung Jadi kalian Kita akan belajar Dan tujuan pembelajaran ini Kalian bisa Mengerti Memahami Dan bahkan Melakukan Bagaimana sih Kita Kalian Para peserta didik ini Mengetahui Kesadaran pasien Dengan menceknya langsung Atau memeriksanya Langsung Ya Sebagai bekal kalian nanti Kalau kalian terjun Yaitu terjun PKL Atau praktik kerja Lepang nanti Karena kalian Wajib Atau perlu Memahami Berapa sih Kesadaran pasien Yang satu ini Berapa sih Kesadaran pasien Yang lainnya Karena Pasien tertentu Dengan kondisi tertentu Itu pasti memiliki Kesadaran yang berbeda-beda Orang yang sehat Dengan orang yang sakit Itu mempunyai Tingkat derajat Kesehatan yang berbeda Ya Jadi itu adalah Tujuan pembelajaran Pada pertemuan kali ini Oke Sebelum kita Masuk terlalu jauh Bagaimana kita Memeriksa kesadaran pasien Apa itu Skala GCS Kita harus tahu dulu Apa itu kesadaran Ya kan Kita sudah sering mendengar Kesadaran Tetapi kita belum tentu Paham Betul-betul mengerti Apa itu kesadaran Ya Apa itu kesadaran Kesadaran adalah Suatu keadaan Dimana Seseorang individu Ya Kita Dimana Sepenuhnya sadar Akan diri Dan hubungannya Dengan lingkungan sekitar Jadi kita Dalam keadaan Sepenuhnya sadar Akan diri kita Dan apa yang ada Di lingkungan kita Penilaian kesadaran Dapat terganggu Apabila terdapat Keadaan-keadaan Dimana pasien Sadar Namun tidak dapat Merespon terhadap Stimulus Atau rangsangan Yang diberikan oleh Pemeriksa Seperti keadaan Kerusakan input sensorik Kelumpuhan Atau login stage Atau gangguan psikiater Jadi Seseorang itu Bisa saja Kesadarannya berubah Ya Orang-orang Atau kalian Dan siapapun yang ada Di sekitar kalian Itu bisa saja Memiliki tingkat derajat Kesadaran yang berbeda Ya Ada yang sadar secara penuh Ada yang sadar secara setengah Atau dia tertidur Itu juga punya nilai Angka kesadaran yang berbeda Oke Itu adalah pengertian Dari kesadaran Sekarang kita sudah paham ini Kesadaran itu apa Oh Sadar akan diri kita Sadar apa yang akan ada Di sekitar lingkungan kita Sekarang tadi Judulnya adalah Kita Memeriksa kesadaran pasien Dengan Menggunakan Skala GCS Skala itu apa Tingkat ukur GCS Sekarang kita Harus tahu dulu GCS itu apa Karena GCS ini yang kita gunakan Untuk memeriksa Kesadaran pasien Kesadaran klien-klien Kita mau tahu nih Kesadarannya berapa Jadi kita harus tahu dulu Skala yang kita gunakan Pada pembelajaran kali ini Skala yang digunakan Adalah skala GCS GCS punya kepanjangan Apa kepanjangannya G nya adalah Glassgo C nya adalah Koma Scale adalah Scale C adalah S ada Scale GCS Glassgo Koma Scale Apa itu GCS Atau Glassgo Koma Scale Adalah skala yang dipakai Untuk menentukan Atau menilai tingkat Kesadaran pasien Mulai dari kesadaran penuh Hingga koma Jadi GCS Atau Glassgo Koma Scale Adalah skala yang umum Digunakan oleh tenaga medis Kalian harus tahu Tenaga medis itu siapa aja Tidak hanya perawat Tidak hanya dokter Tapi melainkan yang terlibat Di sebuah instansi Medis Rumah sakit Tenaga-tenaganya itu Ada tenaga medis Ketika dia memeriksa Kesadaran pasien Dia menggunakan skala Umumnya itu GCS Glassgo Koma Scale Apakah klien ini Sadar secara penuh Matanya bisa melihat Dengan jelas Bisa berbicara Nyambung Bisa Menggerakkan badannya Dengan sesuatu Hati Itu berarti dia sadar Secara penuh Tentunya kalian Pasti sering melihat Di TV Atau di media sosial lain Atau pasti sudah sering Mendengar Orang ini koma Pasien ini koma Keluarganya dia Sedang koma Di rumah sakit Koma itu adalah Kesadaran Dimana kesadarannya Itu sangat-sangat Menurun Itu adalah Sebuah kesadaran juga Jadi kalian sering-sering Mendengar Koma Sekarang kita harus tahu Yang kesadaran penuh Itu bagaimana Kesadaran koma Itu yang bagaimana Ciri-cirinya Karena kesadaran itu Banyak Tidak hanya penuh Tidak hanya koma Ada yang namanya Somnolem delirium Nanti kita akan bahas Satu persatu Mungkin sekarang Kalian bertanya-tanya GCS Kenapa sih pak Namanya Glasgow Komasker Kenapa gak balik papan Komasker Kenapa gak Jakarta Komasker Kenapa gak gunung-guntur Komasker Kenapa harus Glasgow Karena Skala ini ditemukan Oleh para peneliti Yang Berpendidikan Atau berkuliah Di Universitas Glasgow Di Inggris Makanya Namanya Glasgow Komasker Mereka menemukan Derajat Atau cara Atau tingkat ukur Mengukur kesadaran pasien Dan mereka semua berasal dari Sebuah institusi pendidikan Yaitu Universitas Glasgow Yang ada di Negara Inggris Makanya namanya Glasgow Komasker Atau kita sebut dengan GCS Itu dulu yang harus kalian pahami Pengertian kesadaran Dan Let's go Penyebab penurunan Kesadaran Penurunan Tingkat kesadaran Mengindikasikan Divisit fungsi otak Jadi Ketika kita Mengalami penurunan Kesadaran Itu juga menandakan Bahwa kita sedang Mengalami penurunan Fungsi otak Divisit fungsi otak Penurunan fungsi otak Kalian Yang pagi Siang Sore Terjaga Melakukan aktivitas Olahraga Berliburan Bermain kemana-mana Pergi keluar rumah jalan Kalian sadar secara penuh Tetapi Kalau sudah tiba Waktunya malam Waktu untuk istirahat Waktu untuk tidur Kesadaran Kalian mulai menurun Apa ciri-cirinya Kalian lelah Mengantuk Mata mulai Seperti Yaudah Ngantuk Tertidur Mulai merem Terbuka Merem Terbuka Disitu ada terjadi Penurunan fungsi otak Kenapa penurunan fungsi otak Karena ya Kalau orang tidur juga Semua organ di dalam tubuhnya Itu juga menurun Sistem kerja Fungsinya itu juga menurun Gitu ya Jadi sudah pasti Orang penurunan kesadaran Pasti Ciri-cirinya juga mengalami Penurunan fungsi otak Atau kerja otak Tingkat kesadaran dapat menurun Ketika otak mengalami Kekurangan oksigen Atau hipoksia Ya hipoksia Kekurangan oksigen Kekurangan aliran darah Seperti pada keadaan shock Penyakit metabolis Seperti diabetes mellitus Atau pemakai Kekurangan dosis Dehidrasi Kekurangan minum Kalian harus paham Sehari kalian harus minum Minimal 18 sehari atau 2 liter Terserah itu 18 Atau 20 Lebih besar yang penting 2 liter sehari Pengaruh Obatan Alkohol Keracunan Hipotermia Hipotermia Penang Peningkatan TIK Apa itu TIK 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 Tekanan Intrakan Jadi ada penekanan Hebat pada bagian kepala Pada bagian wajah Pada bagian otak Khususnya Peningkatan hebat Sehingga sangat sakit-sakit Kepala Sangat pusing Dan biasa disertai Pendarahan Sehingga menyebabkan Stroke Stroke Pendarahan Pecah Selaput otaknya Bahkan ada Tumor otak Itu yang Ciri-ciri orang yang Betul-betul Mengalami penurunan Kesadaran Itu pasti Apabila ada Sesuatu yang terganggu Pelanya Sampai ada Pendarahan Sampai dia Di Di Diagnosa Stroke Berarti dia bukan Dalam keadaan Kesadaran penuh lagi Nah Ini adalah Nama-nama Derajat kesadaran Ada yang namanya Komposmentis Ada yang namanya Apatis Somnolem Delirium Stupor Dan Koma Mungkin Beberapa dari kalian Sudah sering mendengar Enam istilah Kesadaran Pasien Atau klien Atau kita Pada umumnya Kalian mungkin Sering mendengar Di poin 6 Koma Koma Pasien ini Koma Keluarganya Dia sedang Koma 3 bulan 3 tahun 12 tahun Tetapi Kesadaran itu Tidak hanya Koma Dan tidak hanya penuh Tetapi ada nama-nama Lainnya Seperti Kesadaran penuh Itu Nama lainnya Komposmentis Ini nomor 1 Dan Nama-nama Atau Derajat Kesadaran Ini Ditandai Dengan Jumlah Hasil Angka-angka Yang diperoleh Ketika Memeriksa Kesadaran Pasien Ketika Seorang Perawat Tenaga Medis Memeriksa Kesadaran Pasien Yang ada Di rumah Sakit Atau Klien Dimanapun Ketika Dia hitung Ketika Dia Memeriksa Didapatkan Sebuah Skor Hasil Pemeriksaan GCS 14-15 Berarti Termasuk Dengan Komposmentis Dia hitung Dia pemeriksa Dapat skor Dapat nilainya 14-15 Ya itu Sudah nilai maksimal Berarti Orang ini Pasien ini Memiliki Kesadaran Komposmentis Ketika Dia coba Memeriksa Pasien Lainnya Didapatkan Skor Atau nilai Total 12-13 Berarti Dia termasuk Apatis 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 Itu Cuek Cuek Acu Komunikasi Satu arah Dia tidak peduli Dengan Apa Yang ada Di sekitar Limpunya Itu Apatis Pasien Perawat Tersebut Memeriksa Pasien Ini Nilai GCS Atau skor Yang didapatkan Hanya 12-13 Yaudah Dia termasuk Yang Apatis Dihitung lagi Pasien lainnya Dapat skornya 10-11 Somnolen Namanya Somnolen Hitung lagi Pasien lainnya Hanya dapat skor 7-9 Delirium Hitung pasien lainnya Skornya Hanya 4-6 Namanya Stupor Atau Juga ada Sebutan lainnya Soporoskoma Dan Orang-orang Disebut Atau pasien-pasien Dermasari Disebut Sedang koma Itu karena Nilai GCS Hanya 3 Ya Di bawah 6 Sudah bisa dibilang Dia koma Tetapi yang benar-benar Koma Ketika nilai skornya Hanya 3 Dimana nilai maksimalnya Ada 15 Dan dia hanya mendapatkan 3 Ya 12-nya kemana Hilang Dia cuma dapat Skor total 3 Yaudah Dia disebut dengan Atau masuk klasifikasi Golongan koma Pak Angka 14 15 12 Angka 1-15 Itu dapat dari mana Kenapa Kenapa perawat itu bisa memeriksa Dapat skor 14 15 Dapat skor 1-10 Itu dapatnya dari mana Pak Dapatnya adalah Dari Perhitungan Angka Mata Atau E Ya Ada perhitungan juga Verbal Atau cara berbicara Dan perhitungan motorik Atau pergerakan Jadi Angka-angka itu Didapat dari Skor Mata Mata Berbicara Mulut Dan motorik Pergerakan Ya Atau kita singkat dengan EVM Ya EVM A-nya itu adalah A Mata ya Bahasa Inggrisnya mata A Dia punya skor Itu maksimal 4 Kemudian V Itu adalah verbal Yang artinya Mulut Berbicara Dia punya skor paling tinggi Atau maksimalnya 5 Dan motorik Adalah pergerakan Dia punya skor Skor paling maksimal Adalah 6 4 5 6 4 5 4 ditambah 5 Tambah 6 Ketika matanya Mendapatkan skor paling maksimal Ketika verbalnya Mulutnya mendapatkan skor paling maksimal Dan motoriknya mendapatkan skor paling maksimal 4 5 6 Dijumlahkan hasilnya 15 Berarti orang ini baik-baik saja Memiliki kesadaran komposmentis Dimana tadi komposmentis 14 sampai 15 Ya kan Komposmentis berarti komposmentis Komposmentis itu normal Sehat Penuh Sadar secara penuh Ya Kenapa pak E Mata Dinilainya maksimalnya 4 Kenapa Verbal Nilainya maksimalnya 5 Kenapa motorik Nilai maksimalnya 6 Itu adalah sebuah ketetapan Ya Nanti kita belajar lebih lanjut Tetapi kita harus tahu dulu nih sekarang Keenam Derajat tersebut Komposmentis Apatis Somnolim delirium delirium Stupor dan koma Ya Komposmentis Sadar secara normal Sadar sepenuhnya Dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan segeringnya Ya Kalian ini Yang sadar secara penuh Ya udah Kalian ini namanya komposmentis Namanya kesadaran penuh Namanya komposmentis Di bawah itu ada patis Ya Sadar tetapi segan Untuk berhubungan dengan sekitarnya Acuh tak acuh Tidak tidur Bahkan tidak bicara dengan pandangan apa atau kosong Delirium Mental dan motorik kacau Ya mentalnya kacau Halusinasi Ada halusinasi di dirinya Kekacauan pikiran Kadang berhayal Bertrek-trek Membrontak gelisah Dan disorientasi Tidak tahu Tempat dan waktu Ya Somnolen Obstundasi Obstundasi itu nama lain dari somnolen Yaitu penurunan kesadaran juga Bahkan disertai letargi Letargi itu apa Letargi itu ada kelelahan Ya Ya udah somnolen Kesadaran lebih turun lagi Psikomotornya sudah lambat Dia sudah mudah tertidur Namun kesadaran dapat kulih Bila dirangsang Tetapi akan jatuh tertidur lagi Mampu memberi jawaban Fair Stupor Soporokoma Gerakan spontan Menjawab secara refleks Terhadap rangkaan senyeri Pendengaran dengan suara keras Dan peningatan kuat Verbalisasi mungkin terjadi Tapi terbatas pada Satu atau dua kata saja Nonverbal Dengan menggunakan kepala Kedan ini seperti tertidur lelap Tetapi ada respon terhadap nyeri Stupor ini sudah mendekati koma Sudah gawat Dia sudah tertidur lelap Tetapi masih bisa bangun Apabila ada respon Rangsangan Yang mengakibatkan efek nyeri Dan koma adalah Kesadaran paling rendah Tidak bisa dibangunkan Mungkin dia bisa mendengar Tapi dia tidak bisa bangun Tidak ada respon Terhadap rangsangan Apapun Yang mau dipanggil Dengan suara Sumber suara Dengan rangsangannya Dia sudah tidak bisa Merekspon Tidak bisa memberikan feedback Tidak ada respon Kornia Pada mata Maupun refleks muntah Mungkin juga tidak ada Respon pupil Terhadap cahaya Tidak ada pergerakan pupil Ketika ada Diberikan rangsangan Atau respon cahaya Di bagian matanya Koma Karena nilai GCSnya hanya 3 Apapun To 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 Kori Terima kasih.